Boleh mimpi setinggi apapun, namun ingat kita harus berusaha untuk mencapai impian tersebut Hai hai guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia Guys, kali ini kita bahas nih ada Mbak Happy Asmara yang punya angan-angan begitu besar saat nanti dia sudah menikah ya guys Yang mana katanya dia tuh pengen banget punya satu perumahan yang mana disitu tuh ada rumahnya Mbak Happy sama Mas Gilgay insya Allah ya Terus di perumahan itu tuh sebelahnya rumah anak-anak Royal Music dan diseberangnya rumah-rumah anak-anak Gilgustik Wow, ini cita-cita mimpinya ini sangat besar ya guys Namun kita semua tahu guys bahwa Mas Gilgay dan Mbak Happy ini tuh kerja kerasnya luar biasa ya guys Jadi tidak menutup kemungkinan mimpinya ini bakal jadi kenyataan Mbak Happy ini anak-anak gue, anak-anak gue, anak-anak gue, anak-anak gue, ini cah Royal, ini cah Untuk luas tanah yang diperlukan oleh Mbak Happy, perkiraannya mencapai 10 hektare guys Yang mana guys disitu tuh bakalan ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan oleh mereka semua Nah ketambah Happy boleh angan-angan itu ya, boleh bermimpi Siapa tahu kan dihijabah ya guys ya karena 40 orang yang berdoa itu insya Allah bakalan ada satu yang dihijabah Sedangkan pas Mbak Happy live pas ngomongin angan-angannya ini tuh banyak banget guys ribuan orang yang nonton Nah apalagi ini bulan Ramadan, siapa tahu lebih cepat dihijabahnya ya guys ya Dan mudah-mudahan nih gak hanya Mas Gilgay dan Mbak Happy yang sukses, yang bisa mencapai angan-angannya, yang bisa mencapai mimpinya Mudah-mudahan kalian juga sama Ini kan nonton kita naik fasilitasnya kolam renang, bal-balan, hall, nge-nganu, nge-fan-fan ya Jadi kok setiap kali naik meet and greet, kan nge-gudungnya dia pas yang temung-mudi ke hotel Sak nge-hotel pisang Nah, gue mah mengancur, gue cerita Ini kan aku deh kesepian, gak bertahun, sebetulnya kok Iya, ini kan bisa Mending berayaan sih ya Kita kan memang harus berayaan setinggi mungkin Karena dua dari empat puluh orang itu bisa dihijabah Kipalah saya umum Masuk era dihijabah